Kembali lagi bersama saya di video kali ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin menjabarkan bahwasannya Sang Ratu Adil memiliki kesamaan dengan Dewa Siwa Sosok Ratu Adil ini adalah sosok manusia setengah dewa Itu juga berdasarkan Ramalan Jayabaya yang sudah populer dan tersohor di Nusantara Dimana yang namanya manusia setengah dewa pastinya memiliki mata ketiga atau mata dewa Sebagai peratanda bahwasannya dia adalah manusia setengah dewa Ratu Adil juga memiliki mata dewa Dan mata dewa itu juga dimiliki oleh Dewa Siwa Itu poin pertama Poin kedua Ratu Adil ini digambarkan sosok pertapa Sosok yang suka bertapa Dan hal itu juga sama dengan Dewa Siwa Yang selalu digambarkan dengan Tahapan atau digambarkan dengan gambaran pertapa Jadi Ratu Adil dan Dewa Siwa ini sama-sama sosok pertapa Yang ketiga Yang ketiga Ratu Adil digambarkan dia memiliki senjata Trisula Weda Trisula atau tiga ketajaman Dan senjata dewa Siwa pun sama dengan Ratu Adil Yaitu Trisula Jadi antara Ratu Adil dan Dewa Siwa Sama-sama bersenjatakan Trisula Itu poin yang ketiga Poin yang keempat Ratu Adil digambarkan sosok Buddha Angon Yang berkendarakan atau yang bertunggangan Kerbau atau sapi Hal itu juga sama dengan sang Dewa Siwa Yang selalu digambarkan dengan tunggangannya Yaitu sapi atau kerbau Itu poin yang keempat Poin yang kelima Sang Ratu Adil ini Digambarkan sosok yang tetak atini Sosok yang teguh dan kokoh dalam lelakunya Hal itu juga sama dengan sang Dewa Siwa Yang memiliki ketekunan kekokohan Dan keteguhan dalam menjalankan lelakunya Itu poin yang kelima Dan poin yang keenam Sang Ratu Adil datang ke dunia ini Dia sebagai pendaur ulang Untuk mengubah zaman ini Dari zaman kegelapan menuju zaman keemasan Hal itu sama dengan perang Dewa Siwa Dimana Dewa Siwa ini Dijuluki sebagai Dewa Pendaur Ulang Hal-hal yang sudah lama Yang sudah tua Yang sudah rapuh Didaur ulang kembali Diperbaharui Peran antara Ratu Adil dan Dewa Siwa itu sama Sebagai sosok pendaur ulang Antara Dewa Siwa dan Ratu Adil ini Memiliki kesamaan-kesamaan Dan perkiraan dan perkiraan saya Apa mungkin Bahwasannya Sang Ratu Adil ini adalah reinkarnasi dari Dewa Siwa itu sendiri Apakah mungkin Berikan pendapat kamu di kolom komentar sebanyak-banyaknya Apakah kamu setuju dengan pendapat saya Bahwasannya Ratu Adil adalah reinkarnasi dari Dewa Siwa atau tidak Berikan pendapat kamu dan komentar kamu di kolom komentar Dan jangan lupa like dan subscribe video ini Nyalakan juga Loncang notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih sudah menonton Sampai habis Terima kasih sudah menonton